Sidang Perdana Kasus Dugaan Penipuan Perjalanan Umroh First Travel digelar di pengadilan negeri Depok. Tiga pimpinan First Travel disidangkan karena diduga telah merugikan dana jamaah Umroh sebesar 800 miliar rupiah. Tiga terdakwa First Travel, Andika Sulahman, Direktur Utama, Anissa Hasibuan, Direktur First Travel, dan Siti Nuraida Hasibuan, Direktur Keuangan, telah berhasil menipu puluhan ribu orang dengan menjanjikan untuk berangkat Umroh. Dalam kasus ini penyidik telah berhasil menyita aset First Travel senilai 50 miliar rupiah. Rencananya, barang bukti dari kasus PT First Travel ini akan diserahkan menyusul ke Kejaksaan Negeri Depok. Minimal kalau tidak diberangkatkan, uang sebagian dikembalikan. Mereka banyak sekali jamaah yang memiliki daun yang sampai terakhir saja mereka banyak yang masih hutang dan hutang dikembalikan. Mereka tidak diberangkatkan, dan bahkan malah ada yang sudah meninggal. Sementara itu, di dalam ruang sidang saat digelar, diwarnai sejumlah spanduk protes dari jemaah Umroh. Mereka menuntut hukuman berat untuk ketiga terdakwa. Depok, Ivan, Niteni TV. Terima kasih telah menonton!